Halo semua, balik lagi bersama gue Lain Oke, sekarang gue main game Eternal Love M Dan ini game udah rilis kemarin Gue gak bisa mainin ini game kemarin Karena internetnya mati dari kemarin siang Itu, wah, parah banget Dan ya, by the way, ini karakter gue Gue pake kostum warna merah ini Gue tipe Kitsune Kelasnya Kitsune, karena ini game berhubungan dengan Kitsune Ini baju didapetin dari first top up ya 15 ribu, gue beli itu first top up Gue dapet senjata oranye, dan juga baju ini Terus juga kayak ada aksesoris Tapi kebukannya level 48 itu, bisa dipakenya ya Dan juga, itu yang sebelahnya Itu bisa dibilang mercenary gue ya Atau itu partner gue dalam bertarung Yang ini game gak sendirian kitanya Kita punya partner kalau bertarung Ya ini M.O.P.G ringan Jadi, jangan dibandingin sama Black Desert Atau game-game berat lainnya Dan juga untuk fitur-fiturnya juga Ini emang lumayan generic Cuman gue suka ya Dari grafisnya, terutama dari musiknya juga Wah, ini bikin enak banget ya Dan oke, sekarang gue pengen ngeliatin Ini fitur yang emang keren Yaitu start contest Yang disini kita menari ya Oke, kita langsung start contest aja ya Dan kita invitation siapa gitu Ya disini kita nari ya Dan baru, oh my god Ini orangnya ngalangin Ngapain coba disitu diem Dan juga di cutscene-cutscene-nya Ya emang gue suka cutscene-cutscene-nya Entah kenapa Gak ngebikin bosan kalau dilihatnya Itu tuh kayak kita menghadiri acara pertikahan Ini game lumayan lah Dari segi grafis Dan juga dari cutscene-cutscene-nya Dan juga dari musiknya ya Dan mereka menari ini Lalu juga fiturnya ada yang Bagus sih kayak ini contohnya ya Ah oke, kalau menari sendiri Seperti ini ternyata Dan ini menari selama 7 menit ya Liat ini Dan ini dapet experience Kalau misalnya nari kayak gini Oke Beres juga narinya Dan ini 7 menit Lumayan lama sih ya Oke, dan di level 40 ini Udah lumayan banyak fitur yang terbuka ya Yang kita bisa ngeliat di daily sini Untuk daily-nya kita harus Kayak menyelesaikan quest kayak tribal Itu quest yang 10 kali secara otomatis Ini game full auto emang Terus juga kayak immortal destiny Kita kayak mendapetin quest dari Salah satu NPC yang ada disini Tapi milihnya gue sih yang oranye aja ya NPC-nya itu Kita bakal mendapatkan quest Ada quest kayak deliver-deliver Item-item kayak gini Terus juga quest dansa ini Terus juga ada fraksi Quest-fraksi ya Ini fraksi quest-quest Biasa sih kita kayak jalan-jalan Melawan monster gitu ya Dan ini harus yang dilakukan setiap harinya Terus ini ada instance ya Dan ini ada dungeon tentunya Dungeon level 25 Dungeon level 35 Kita langsung aja masuk ke Yang dungeon level 35 ya Dan ini adalah quick match Jadi dungeon Kalau untuk dungeon sih Kalau misalnya kalian udah BP Atau BR-nya 30 ribu ke atas Serius-nya ini full auto aja ya Oke, tapi dimana ada fitur Yang kayak namanya Fitur Jet Dynasty Itu kayak Tim satu Ngelawan tim dua Kayak gitu Kayak game Deathmatch kayak gitu lah ya Dan disarankan sih auto Karena rada susah Semoga gue bisa Nampilin sih Yang Jet Dynasty Itu cukup seru Tapi waktunya juga cukup lama By the way ini gak ada healer gitu ya Kayaknya gak ada sih Dan untuk class Kitsune ini Dia tipe damager Tapi juga bisa ngeheal Cuman Heal-nya Cuman ke diri sendiri doang Ini nih Oke, ini Heal yang ini nih Yang ada aura-auranya Yaitu ngeheal-nya cuman ke diri sendiri Dan Menurut gue lumayan OP juga ya Karena si heal-nya tuh bener-bener Wah gila men Gede banget Serius-nya si heal-nya ya Ke diri sendiri Bukan ke orang lain By the way Kita langsung berubah aja Gue udah punya perubahan yang Bukan kedua ya Jadi dapet lagi level 30 gitu Si perubahannya Yang kayak gini Ntar kita coba Susah banget ini ngedapetin Equipment yang oranye ya Buset Oh, gue MVP Oke, gue dapet apa itu? Ini bisa dijual loh Legendary equipment upgrade and start forging Oke Nah, ini nih Senjata oranye ini Kita bisa dapet dari first top up Kalau game ini tuh Kalau ada yang nanya Pai to Win atau enggak Ya, ini game emang Kayak game-game RPG Yang ada di processor sekarang ya Oke, tadi gue dapet benda Equipment Kita bisa nge-crafting Di sini Craftingnya juga lumayan gampang sih ya By the way Kita cuma ngebutuhin Kayak equipment-equipment ini Dan kita langsung bisa Nge-upgrade Si level Equipment-nya Jadi ini level Yang kalau ini Equipment level 30 Gue craft Ya, ini gue jadi pake Equipment level 40 Di sini Seperti itu Ini crafting-craftingnya Lumayan mudah Dan untuk naikinnya Seperti ini Oh, buset Gagal Seriusan Oke Dan ini kalau misalnya Kita ganti equip Ini si plus-plusannya Nggak akan hilang ya Jadi kalau untuk equipment-nya Ini dipermudah Dan juga si equipment-nya Bisa dimasukin Kayak gems-games Seperti itu Si gems-nya juga Bisa di upgrade ya Ya, itu kayak fitur biasa lah Di game MRPG Dan cobain Di sini kan ada transformasi ya Nah, kita Yang awal ini Dapat Kitsune Lesser Kitsune Tapi di level 30 Kita bakal dapet gratis Dia ini Coba kita Possession aja Possession aja ini Jadi Coba ini levelnya masih 11 Ini udah 20 Untuk naikin level Bisa pake benda yang biru Seperti ini Dan juga bisa pake yang Bound Ingot ini ya Jadi ada Bound Ingot Ada Ingot biasa Kalau Ingot biasa Dapet dari top up Kalau Bound Ingot Bisa dapet dari Si gamenya Dipisah itu Dan juga ini Appearance-nya Ada macem-macem Dan ya Dari first top up Gue mendapatkan ini Selama 7 hari Tapi gak permahani Sayang banget itu ya Ini contoh Mount-mountnya Yang juga bagus-bagus Gue baru dapet Satu si mount-nya Gue gak tau kalau Mount-nya dapet dari mana Yang lain-lainnya ini Dan Ya, ini ada ikan Maskoki pula Lucu banget Cerisan By the way Sekarang kita Ke tim Escort Aja lah ya Oke, dan sini ada quest Tim Escort Dan ini tuh Biasanya Party kalau orang-orang Tapi ini solo juga Bener-bener gampang banget Kalau misalnya solo Jadi Kalau misalnya Kalian susah nyari party Atau Si ketua partinya Rada-rada aneh Karena kalau untuk Nyelesaikan si quest ini Harus sama si ketua partinya Buat nanya ke NPC-nya Tapi Rata-rada yang gue temuin Itu seharusnya aneh-aneh banget Si partinya Terutama si ketuanya Pokoknya bener-bener aneh lah ya Dan ya Kita disuruh nungguin yang seperti ini Atau nge-escort ini Dan Kita disini bisa nge-follow Secara otomatis sih ya Yap Dan ini pas Kita nge-escort Bakal muncul monster-monster Seperti ini Tapi gak terlalu sering juga Ya By the way Untuk game ini tuh Ya Sekali lagi gue suka world-nya Dan juga suka si kameranya yang 3D ya Jadi Walaupun grafisnya seperti ini Kamera 3D Ya keliatannya ya Bagus aja gitu Dan juga pergerakannya Lumayan mulus Kalau ada yang nanya ini Ada open PK-nya Ini ada ya open PK-nya Dan juga ada fitur-fitur PvP yang emang seru Gak tau ini Jet Dynasty Kapan ini ya 1330-1350 Dan by the way Gue ini di server 1 Dan rame banget Ada banyak banget orang Yang ngerasa kesepian disini Walaupun di open world-nya ini Tetap banyak orang sih Banyak juga ini Ada sistem grinding-nya juga Kalau misalnya kita mendapatkan experience Karena Kita kalau nge-kill si monsternya itu Dapat experience ya Tapi Perhari kayaknya ada limit experience sih Dan kemarin gue itu Limitnya level 36 Dan itu gak bisa Gak bisa maju lagi sih experience-nya Kayaknya Sekarang juga ada sih limit experience-nya Tapi gak tau level berapa Ya ini gue ngelawan musuh lagi nih Buat nge-escort Si anak kecil itu ya Yang bawa grobak Putri lah ini ya Putrinya lah ya Lihat itu Dan partner gue Ya mesti ngikutin Ini nih si partnernya ya Tapi disini kita bisa masukin Kayak si partnernya tuh Battle-nya Gini Jadi tapi yang lain Cuma assist doang Cuma nambahin power doang Tapi kalau yang Intinya Yang di tengah ini Dia yang muncul Tuh itu keliatan di layar ya Si partnernya Oh lawan boss kah Semoga beres Kayaknya beres sih Oke jadi ini salah satu daily yang wajib Yang escort ini Dan kita bisa Ngedapetin Kayak box Kayak gini Isinya random Nah kayak gini-gini Dan itu isinya tuh Biasanya Buat daily yang merchant Kita ngedeliver-deliver Yang dapet dari Escort ya Oh Alaiki By the way Untuk gacha ya Untuk gacha ini ada treasure Dan disini kita langsung buka Sepuluh kali aja Yup Wah Tapi untuk kemarin Gue beruntung berarti ya Gue dapet yang Sujin ini Yang gue pake sekarang Si alainya Terus juga gue dapet yang Lord of Destiny ini Yang biru-birunya ya Si alainya Dan juga dapet yang ini dapet Terus juga ini dapet ya Jadi Termasuk beruntung mungkin Soalnya ini dari Gacha biasa Yang kuncinya bisa dapetin Dari game ya By the way Expert alainya juga Ini yang si Kuncinya bisa dapetin Dari game ya Dan ini juga gacha Tapi gachanya Bener-bener dapetnya Bagus-bagus gitu Dan kita kemungkinan Bisa ngedapetin langsung Yang lijing ini Atau liyuan ini Si alainya warna ungu Dan kalau dapet itu Langsung dapet Beruntung sekali tuh ya Tapi kalau yang Alainya warna oranye ini Atau partner warna oranye ini Kita cuman ngedapetin Shardnya doang disini Dan kita harus ngumpulin 20 pieces Oh my god Oke dan disini Gue nge-transformnya Bukan yang kitsune lagi kan Iya Kita coba ya Sebenernya gue belum pernah Coba dia loh Ini pertama kalinya gue nyoba Dan itu Matchingnya rada-rada aneh Walaupun Baru Satu atau dua orang Yang masuk ke party gitu ya Tapi Langsung Maju aja sih dungeonnya Ini belum pul loh ini Ini cuman total ada empat orang Yang harusnya lima orang kan Dan kalau game ini tuh Kalau lawan boss gede Yang penting kita ngindahin Skill-skillnya ya Kalau disini kita bisa loncat Yap Lawan bossnya Dan Kita langsung berubah Bukan kitsune Wow Oke Dia rada tempe juga sih Rada Bisa Nge-absorb Damage ya Set keluarannya Menghindar No Tapi gak sakit Yap Gue menang Nah untuk skillnya ya Untuk skillnya seperti ini Jadi ini skillnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8 skill Kita bisa nge-setup si skillnya Tapi Kita gak usah Milih skill mana Yang harus ditaruh Di Di shortcut Karena Disini skillnya Kita bisa kayak Muter-muter gini Dan kalau auto Ini semuanya Dia bakal Make si skillnya Dan untuk skill Naikinnya pake buku Yap Level up Dan bukunya ini Dapetin Dari sini Dan dari naik level juga Ini bakal dapet Bukunya By the way Untuk transformasi ini tuh Kita bisa Ngedapetin si Shardshardsnya Atau kita bisa langsung Ngedapetin si Siangcilumanya Atau spiritnya langsung Dari masuk kesini ya Kita coba aja mungkin Immortal and Demon realm Kita go aja Ya ini nih Yang demon-demon kayak gini Kita bisa nge-absorb Soul mereka Buat dijadiin Material ya Material itu Bisa Bisa buat Level up Si spirit kita Atau Kalau misalnya kita Ancurin si soulnya juga Kita bisa Ntar kita liat ya Ngedapetin spirit yang baru Nah ini Kayak diabsorb Nah kan gue langsung dapet Si demon-nya ini Diabsorb langsung dapet Si demon-nya By the way Gue udah dapet dua Disini ya Kita coba ke transformasi Terus juga ke Spirit lamp Dan kita Quick flashing Kita korbanin Set Ah iya Masuk ke Apa ini Ke guci kayak gini ya Kita quick lagi Ini bakal nambahnya Experience-nya By the way Dan seperti ini Sekarang bisa penuh Oke Dan sekarang kita Conjur spirit Kemungkinan Kalau kita Nge-conjur spirit ini Kita bakal dapet Kayak shard-shard Yang spirit lain ya Oh enggak Ya Cuma dapet Buat naikin level doang Dan kemungkinan Kita bakal dapet Yang ungu juga Tapi shard-nya ini Jadi gak langsung Oh by the way Ini nih Jadi gak langsung Spirit-nya ya Tapi ya kayaknya Gameplaynya Sampai sulit aja Jadi inilah gameplay Dari Ya level 40-an Dari Kitsune Level 40 Dan ini Udah Oh beta ya Si gamenya Udah rilis Jadi kalian tinggal download Di playstore Indonesia Kalau gamenya Kalau yang suka Kayak novel Atau Serial TV Mandarin Kayaknya ini game Wajib buat dicoba ya Jadi game Kalau dari grafis ini Gak terlalu bulu Kalau grafisnya ya Termasuk bagus Termasuk halus Kalau dari pergerakan Kamera-kamera nya Walaupun emang battle nya Si gerakan si karakter nya Emang rada-rada kaku sih Dan juga fiturnya juga Ini lumayan banyak yang menarik Seperti Salah satunya fitur seperti ini Kita bisa cari Demon Yang kita bisa Ekstrak si soul nya Buat ngedapetin spirit Atau demon yang lainnya Oke ini mode fotonya Serusan aneh ini gaunnya Gila banget Berkibar Tapi ya Gameplay sampai selesai aja Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa like share Terima kasih dan sampai jumpa Bye bye